Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Amruddin Kesempatan kali ini memang saya akan bagikan sebuah informasi yang menurut saya bermanfaat Dan memang di zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah mulai canggih Dan sudah kita ketahui adalah sekarang ini adalah masa-masa transisi antara televisi Dari televisi analog menuju ke televisi digital Nah sekarang sudah zaman seperti ini Mari kita semua sukseskan program ini Dan memang hasil gambarnya itu lumayan bagus Dan sesuka bukan lumayan bagus, memang bagus Nah kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana sih cara memasak set topo ke TV LED Atau TV tabung Mungkin bisa oleh TV tabung Dan kali ini saya akan bagikan cara pasang ke TV LED Langsung saja Yang pertama adalah teman-teman silahkan pasang terlebih dahulu kabel yang warna merah itu Warna merah, kuning, dan putih Yang kemudian dipasang di set topo nya Lalu dihubungkan ke TV LED nya Mudah sekali bukan? Yang kedua teman-teman silahkan cari kabel antena Lalu dihubungkan ke set topo nya Nah itu dia Mudahkan yang cara kedua Lanjut cara yang ketiga Yang ketiga tinggal hidupkan TV nya Dan hidupkan set topo nya Jangan lupa set topo nya dihubungkan ke listrik TV nya juga dihubungkan ke listrik Nah yang keempat silahkan ambil remote TV nya Seperti ini Nah silahkan teman-teman tekan input Lalu akan muncul di televisi nya Ada tulisan pilihan HBMI 1 HBMI 2 Input 3 Nah kalau tutorial yang telah saya tonton itu Pernah saya tonton Itu ada input 2 Nah karena di TV saya ada tulisannya input 3 Pilih saja input 3 Itu sama It's same Yang kelima silahkan ambil remote set topo nya Seperti ini Nah silahkan teman-teman masukkan kode pos di daerah teman-teman semua Itu wajib diisi Nah tinggal dimasukkan di nomor yang ada di remote set topo nya Tinggal masukkan Yang keenam silahkan teman-teman pecat di remote tulisan menu Kemudian teman-teman silahkan cari tulisan yang namanya Pencarian Kemudian silahkan klik ok Nah setelah klik ok Maka disitu ada beberapa tulisan Nah silahkan teman-teman setting mobil negara mana Dan setelah sesuai di negara Indonesia Kemudian teman-teman silahkan klik pencarian secara otomatis Lalu geser ke kanan di remote seperti ini Setelah itu tinggal tunggu hasilnya Dan selamat Anda bisa semua Oke gampang bukan Tetapi ada efeknya Setelah ini TV teman-teman Akan mengalami seperti ini Ya maklum lah Karena hanya menggunakan kabel merah putih dan kuning Tidak ada kabel HDMI Dan ini bisa diakali Dan silahkan tonton video saya ini Nanti insyaallah saya akan di share di link deskripsi Ataupun besok nanti saya akan upload videonya Insyaallah Silahkan tonton bagaimana cara Agar tidak macet-macet Atau menurunkan resolusi Di TV Digital Oke terima kasih Sekian video dari saya Banyak salahnya minta maaf Semoga bermanfaat informasi yang saya bagikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel saya ini Agar saya semangat Untuk membagikan informasi kepada teman-teman semua Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe